Ikuti dan rasakan keasikan petualangan saya di Batu Kapur mengenalkan King Khoros Ular yang satu ini memiliki julukan Sang Raja Kolubit Iya teman-teman ini dia ular yang memiliki nama ilmiah Pityaskarinata atau King Khoros Saya pun harus berhati-hati untuk berhadapan dengan Sang Raja yang satu ini Ya teman-teman ini adalah Raja Ular ya ini adalah Raja Khoros atau biasa disebut ini adalah kata King Khoros Atau yang punya nama ilmiah Pityaskarinata atau King Khoros Ini Raja kedua yang ada di Indonesia setelah King Kobra Ular ini sangat menyukai sekali kodok dan juga ular-ular kecil bahkan ular kobra Kayaknya dia masuk ke area persawan ini untuk berburu ular dan juga beberapa spesies katak Dan makanan favorit ular jenis ini adalah kodok budu teman-teman Ya kita lihat tadi saya hampir kehilangan bijak ular ini saat agresi sekali teman-teman Sekarang lihat Oh 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 Nah Ya Sarah Haja ini sudah ada capeknya teman-teman uuuuh ini lah ciri casting koros dia itu mengembungkan bagian lehernya teman-teman lihat selanjutnya yang satu ini saya pun cukup walang berhadapan dengan ularnya teman-teman karena sangat agresif sekali dan dia itu sangat cepat sekali lihat dia udah mulai lemas oh iya teman-teman king koros atau pithias karinata ini adalah raja kolibrit namun tidak berbahaya bagi manusia karena tidak memiliki bisa oke teman-teman sepertinya ular ini udah mulai lemas ya dan kita lihat ini seperti gendut ya sepertinya ular ini sedang gendong pelur teman-teman oke kita biarkan ular ini tetap lestari disini karena ular ini tidak berbahaya sekali bagi petani namun ular ini bisa membantu petani membasmi hama kodok yang meresahkan para petani oke yuk yuk babak oke teman-teman kita lihat biarkan ular ini tetap lestari disini ya teman-teman itulah pithias karinata ya atau king koros sang raja lihat dia udah mulai capean ya gua pun sedikit cape dan hampir frustasi dengan menghilangnya ular ini sangat seperti masuk lubang iya nggak ya iya nggak oke teman-teman sepertinya ular ini sudah mulai pergi lihat kamera-nya ya sepertinya kita akan melanjutkan perjalanan ke arah bagian atas untuk mencari spesies ular boiga oke yuk terima kasih 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 terima kasih